PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Amang dan inang dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita bersyukur di hari yang baru ini, di minggu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita bersyukur atas segala kasihnya yang menyertai kita sampai saat ini. Dan sebelum kita mengawali seluruh tugas-tugas kita sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita, dan memberikan kepada kita inspirasi dalam melakukan seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Ini tentu menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah menerima terang Kristus dalam hati kita. Maka kita memiliki satu tanggung jawab, memiliki satu utang, bahwa kita harus menjadi terang di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah sekitar kita. Sebab siapa yang datang kepada terang, dia menyambut Tuhan. Dan dia memiliki satu panggilan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan sebagai anak-anak terang yang telah ditebus oleh Kristus. Terlebih di tengah-tengah kehidupan kita masa kini, kita melihat begitu banyak hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh manusia, hal-hal gelap yang menyebabkan orang-orang lain menjadi hidup di dalam berbagai penderitaan, hidup di dalam berbagai pencobaan. Perilakuan anak kegelapan menyebabkan penderitaan bagi sesamanya. Perilakuan anak gelap menyebabkan orang-orang yang hidup di dalam kasih Tuhan menjadi korban dari perbuatan-perbuatan mereka yang gelap itu. Karena itulah, sebagai anak-anak Tuhan, kita terus diingatkan setiap saat bahwa marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima terang Kristus itu, memancarkan terang itu di tengah-tengah kehidupan kita. Memancarkan terang itu di tengah-tengah lingkungan kita. Kita boleh menjadi anak-anak terang yang boleh menjadi teladan bagi sesama kita. Teladan bagi siapapun di sekitar kita, di lingkungan kita. Kristus yang menjadi terang dunia telah memberikan pembebasan bagi manusia. Kristus yang telah menjadi terang dunia menyenari hati manusia, menyoroti segala kegelapan dan mengingatkan supaya manusia bertobat, meninggalkan segala perilaku kegelapan itu. Mereka hidup di dalam terang Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka. Tentu sekali banyak hal yang kita pergumulkan saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Terutama di sebuah era yang kita sebut era digital, di tengah sebuah zaman yang disebut dengan pasca kebenaran, bahwa hal-hal yang tidak benar, bahwa perilaku-perilaku kegelapan, oleh karena kecerdikan manusia kemudian dapat diputarbalikkan, kesalahan dan kejahatan seolah-olah dapat diubah menjadi sebuah kebenaran. Ini merupakan sebuah tantangan yang sangat berat di tengah-tengah kehidupan kita. Orang-orang percaya harus memiliki perlengkapan rohani yang lebih sungguh-sungguh harus hidup bersandar di dalam Tuhan, supaya mereka mampu untuk menghadapi dan melawan segala perilaku kegelapan itu. Lihatlah tidak sedikit anak-anak Tuhan, mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan yang telah menerima telang Kristus itu, mereka akhirnya kalah dengan kejahatan. Mereka akhirnya kalah dengan perilaku kegelapan. Mereka seakan-akan tidak mampu untuk melakukan perilaku terang. Hidup sebagai anak-anak terang di tengah-tengah berbagai kondisi yang sering menggambarkan kegelapan, sepertinya menguasai, mendominasi kehidupan umat manusia. Tidak sedikit anak-anak Tuhan, mereka yang tetap berteguh di dalam iman percaya kepada Tuhan, berteguh kepada terang Kristus itu dilecehkan. Mereka sering direndahkan, mereka sering dianggap sebagai orang-orang yang menyimpang dari hal-hal yang lajim dilakukan oleh manusia pada zaman itu. Mereka sering dianggap sebagai orang-orang yang aneh. Masih ada orang-orang yang berperilaku seperti itu di zaman yang sangat gelap. Dan anak-anak Tuhan menghadapi ujian yang tidak begitu ringan lagi, melainkan ujian yang sangat erat. Karena itulah panggilan firman Tuhan kepada kita di hari ini, kembali menyemangati, menyadarkan kita supaya kita hidup di dalam terang Kristus itu. Marilah kita bersandar dan marilah kita berdoa memohon, marilah kita mengundang Tuhan di dalam hidup kita sebagai sumber terang itu. Supaya kita dikeguhkan, dikuatkan untuk melakukan perilaku anak-anak terang, untuk menjadi terang dunia ini, untuk dapat menjadi terang di sekitar kita, menjadi teladan, menjadi contoh di tengah-tengah sekitar kita. Marilah itu kita mulai dari lingkungan-lingkungan yang kecil, dalam skala-skala yang sangat kecil, bahwa kita harus menunjukkan tanda-tanda sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak yang telah menerima terang Kristus itu, dengan membangun sikap kejujuran, ketulusan, hidup rendah hati, mengatakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Kita boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak terang, yang boleh menjadi sahabat bagi sesama, dan tentu sekali kita memilih tanggung jawab, untuk menerangi perilaku-perilaku kegelapan. Hari ini Tuhan mengundang kita, supaya hidup menjadi sumber terang di tengah-tengah hidup kita. Karena kita telah menerima terang Kristus di dalam hidup kita. Karena melalui penyebusan Yesus keselamatan yang telah dilakukannya. Kita mendapatkan terang itu dari Dia, dan kita diundang untuk hidup menjadi anak-anak terang. Mengingatkan perilaku dunia ini, dan menasehati perilaku-perilaku kejahatan, perilaku-perilaku kegelapan, dengan memberikan sikap sebagai anak-anak terang. Maka kita telah ikut memberikan satu teladan bagi lingkungan sekitar kita. Karena itu marilah, amang dan inang dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hiduplah di dalam terang Kristus. Supaya segala perilaku, tindakan, dan sikap kita, tindakan kita, sungguh-sungguh menggambarkan sebagai anak-anak terang Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memuatkan kita, supaya kita hidup menjadi anak-anak terang, yang dapat menjadi teladan di sekitar kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Ya Allah Bapak di sorga kami bersyukur untuk firmanmu, ajar kami untuk tetap setia, hidup menjadi anak-anak terang. Biarlah perilaku kami menggambarkan hidup sebagai anak-anak terang. Hidup menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah lingkungan kami. Tuhanlah yang menguatkan seluruh anak-anakmu, supaya mereka dapat melakukan perilaku, tindakan, perbuatan sebagai anak-anak terang. Biarlah dengan kuat-kuasa Tuhan, kami boleh menjalani seluruh kehidupan kami hari ini. Aktivitas, apapun yang kami lakukan, biarlah kami bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapak dan persekutuan dengan Ruh Kudus, menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.